Ya dulu sih enak-enak aja sebelum adanya sosial media, banyak pembeli-pembeli dari luar kota atau dari kota sendiri itu masih sering lah kesini dengan adanya era digital ini terhadap berkurang sedikit lah daripada waktu dulu sebelum era digital. Seperti apa yang tampak pada diri Khairul Razikin 45 tahun pedagang buku di Jalan R.A. Basuni, Pecapatan Suko Kabupaten Mojokerto ini. Setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam dirinya terus membuka toko bukunya. Usaha sebagai pedagang buku yang merupakan warisan dari orang tuanya itu, ia geluti sejak 20 tahun lalu. Lebih dari 10 ribu dari berbagai jenis buku dalam kondisi baru maupun bekas ia pajang di rak-rak penjualan. Mulai buku pelajaran untuk taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga perguran tinggi. Ada pula buku bacaan umum seperti komik, novel, buku inspirasi, buku-buku religi, dan banyak lagi-lainnya. Kurang lebih sekitar hampir 20 tahun ikut ibu dulu waktu masih sekolah sampai sekarang. Dalam sehari Khairul Razikin bisa menjual 10 hingga 15 buku. Meski penjualan buku bacaan tak pasti dengan hasil yang tak seberapa, namun ia bertekad untuk terus mempertahankan usaha tersebut. Kegigian Khairul Razikin itu tak lepas selain menjalankan amanah dari orang tuanya. Keinginan yang kuat untuk menumbuhkan budaya baca pada generasi milenial jadi motivasinya. Dulu sih enak-enak aja sebelum adanya sosial media, banyak pembeli-pembeli dari luar kota atau dari kota sendiri itu masih sering lah kesini. Dengan adanya era digital ini agak berkurang sedikit lah daripada waktu dulu sebelum era digital. Banyak yang baca lewat internet gitu. Ya enggak-enggak banyak sih karena penjualan enggak begitu beda banget sih antara berapa persen 40 persen. Perhari bisa 10-15 buku. 10-15 buku? 10-15 buku. Pak, kalau di sini apa aja yang dijual, Pak? Buku apa aja? Mulai buku pelajaran, umum, novel, komik, Al-Quran, buku anak TKA. Semuanya jual. Itu kondisinya baru atau bekas atau gimana, Pak? Ada yang baru dan ada yang bekas. Yang pertama ekonomi lah, minimal ekonomi. Terus kedua, ini saya enggak bisa terus, saya enggak jual, saya meneruskan susah apa-apa. Saya disuruh menerusin usahanya sini. Terus ketiga, biar budaya membaca anak-anak Indonesia, anak-anak Indonesia, anak-anak Jakarta ini, enggak sampai punah. Di peringatan hari buku sedunia yang jatuh pada tanggal 23 April ini, Khairul Razikin berharap kepada generasi milenial, teruslah belajar dan jangan berhenti untuk membaca. Karena dengan membaca, akan banyak ilmu dan pengetahuan yang akan didapat.